Kalau misalnya bengkel sekarang, mungkin kalau mereka ngecat red chrome atau gold chrome, itu belum bisa. Dan tadi udah ngedenger, keringnya juga cepet banget ya, Kok? Kurang lebih sekitar mungkin setengah jam lah. Setengah jam kering. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel, Maafrik Jonathan. Video kali ini menarik karena teknologi yang baru datang ke Indonesia. Gue dapet travel list dari Komarco. Thank you, Niko. Ada beberapa kemarin yang udah minta konten tapi gak dikasih ya? Eh, udah banyak banget yang order, cuma kita belum kasihin dulu. Nah, jadi privilege banget nih buat di channel gue karena kita ingin membahas teknologi apa. Karena ini pasti teman-teman sudah tunggu-tunggu sekian lamanya. Kalau teman-teman suka lihat warna red candy Mazda atau yang disebut dengan namanya show red candy. Atau mungkin seneng denger namanya black chrome, red chrome, yellow chrome, you name it lah. Nah, kita akan mengulas teknologi itu yang baru saja masuk ke Indonesia bersama Komarco. Ya. Thank you, Niko. Datang gue jelaskin. Jadi teman-teman lihat, disini tuh ada beberapa sampel yang Komarco udah bawa. Ini gue mau tanya, bawa apa aja, Niko? Oke, yang disini ini sebenarnya yang dipakai benar-benar untuk otomotif. Ya. Otomotif itu, banyak kan kita ngomong tren sekarang adalah chrome delete. Dari warna silver, kita berubah jadi warna hitam atau warna lain. Nah, kita punya warna candy atau solid untuk nutupin warna chrome-nya. Tapi yang spesialnya itu adalah cat kita itu tidak perlu sanding, tidak perlu primer. Jadi chrome-nya tidak dirusak. Nah, bisa nempel. Bisa nempel. Itu spesialnya. Dan itu kalau misalnya mau di remove, tinggal pakai pen remover, dioles, hilang lagi catnya, balik lagi chrome-nya. Tampang merusak si chrome-nya. Tampang merusak chrome-nya. Wah. Jadi, bisa dibilang ini permanent, tapi juga at the same time non-permanent. Wah, ini something very-very ini ya. Terutama buat teman-teman semua nih. Ini teman-teman lihat seperti satu ini ya. Mana ini asik nih. Nah, ini nih. Ini warnanya emang sebanyak ini kok. Warnanya itu kita punya 18 warna dasar. Nanti kita bisa tinting jadi ribuan warna. Ribuan warna. Iya. Cuma kalau gue lihat di sini ada beberapa, nggak tahu ini beberapa material atau beberapa jenis. Kalau ini kan lebih ke arah, mungkin cocoknya untuk emblem-emblem. Mobil. Kalau misalnya di otomotif, sekarang itu kita mungkin hanya dua jenis yang bisa di aplikasikan. Yang pertama adalah untuk chrome-chrome parts. Yang kedua adalah pelak. Karena pelak itu ada polish stainless. Iya. Itu bisa kita ubah dari warna silver jadi rose gold, jadi warna gold, jadi warna green atau blue. Tapi finish seperti candy. Oh, ini kayak seperti ini ya? Iya. Karena kan sekarang kalau misalnya kita ngecat mungkin stainless steel yang polish atau chrome polish, harus kita ampas, harus kita rusak. Iya. Otomatis saja dalamnya barat-barat semua tuh. Iya. Dan itu kan warnanya pasti kan antara mungkin solid atau metallic. Iya, iya. Tapi nggak bisa mereka achieve untuk black chrome. Iya. Iya. Biasanya kayak kemarin gue pernah ada customer, mereka larinya akhirnya ke powder coating. Tapi jujur kata, ya gue liat mata kepala sendiri ya, karena gue pernah cobain juga. Powder coating tuh dia nggak bisa smooth. Jadi kayak kulit jeruknya kasar, candy-nya tuh nggak enak gitu. Iya. Dan powder coating itu ada limitasinya. Nah, warnanya terbatas. Iya, iya. Kalau kita di painting, warna kita unlimited. Oh, jadi ini warnanya emang sebanyak ini gitu kok. Yes. Kalau misalnya mau custom apa bisa? Bisa. Bisa? Bisa banget. Wah, menarik banget ya. Oke. Kalau ini gue liat nih kok, sekilas aja. Gue bisa melihat ini ada dua material di sini kok. Sebenarnya tiga ya, kalau ini kan sebetulnya materialnya kan plastik chrome. Chrome plastic, ya kan? Kalau ini lebih chrome besi. Ini bukan besi. Ini adalah stainless steel. Stainless steel? Tapi mirror. Oh, kayak gini contohnya nih ya? Iya, betul. Sebelumnya kayak gini ya? Sebelumnya adalah kayak mirror, kayak kaca, kayak cermin. Sesudah jadi kayak gini? Iya. Jadi ketika kita cat, karena itu candy transparan, dia akan seperti gimana ya? Dia refleksikan apa yang di bawahnya. Oh, berarti kalau gitu yang ini bawahnya, ini kan ada A nih teman-teman ya? Kalau teman-teman suka warna solid candy, ini mirip banget kayak warna candy-nya Mazda nih. Kalau gue tekukin tuh, belum main banget warnanya tuh. Tuh, iya. Berarti ini dasarnya warna silver ya kok ya? Nah, yang ini adalah dasarnya warna stainless, tapi kita cat dulu pakai warna silvernya yang dia. Silvernya ini. Iya. Oke. Nah, ini teman-teman, ini sebagai informasi aja, tadi gue udah perbandingin dengan warna silver yang gue punya, yang paling kasar yang gue tahu, sebetulnya ada namanya Spiceker yang group ya, sebetulnya itu paling kasar, dibandingkan dengan kekasaran silver ini, itu jauh lebih kasar yang ini teman-teman semua. Ini kalau ada yang pengen ngecat panel-panel, atau kalau mobil bisa kali ya? Mobil bisa, tapi hanya full body. Full body nggak bisa ke sole. Nggak bisa buat ke sole. Kalau sole, bisa ada itemnya, soalnya teman-teman kalau misalnya di warna silver. Ini bisa pakai warna ini, ini keren banget. Ini kalau motor sih cakep banget. Ini warnanya bagus banget. Bagus banget ya? Iya. Gitu. Oh, jadi ini dasarnya, terus dikasih warna candy. Candy. Oh, seperti itu. Wih, menarik ya. Sebetulnya itu banyak banget kok, di bengkel gue tuh customer yang dari kemarin ya, contact gue, mereka pengen ada warnanya black chrome. Model-model yang kayak gini nih. Nah, ini. Nah, black chrome itu yang sedikit tricky, karena black chrome itu, kalau misalnya nih, lu punya grill di chrome, berarti kan lu harus amplas, harus dirusak kan, terus harus di epoxy, harus di base, di clear. Nggak mungkin dapat black chrome-nya, karena chrome itu harus dari dasarnya. Cat kita bisa. Kalau pakai yang, cara yang konfesional yang lama, mungkin dengan surfacer, dengan base, dengan clear, nggak mungkin dapat chrome-nya. Iya. Gitu. Oke, jadi pertanyaannya, kalau yang gue tahu kan, kalau namanya cat, yang tadi gue, gue ada beberapa nih, customer yang pakai juga nih, kalau black chrome, tapi kita pakai cat biasa, dia akan pake semacam adhesif, supaya jadi candy kan dia. Oke. Nah, cat ini adalah cat 2K. Cat 2K, berarti dia memang painting dengan binder. Jadi gini, teman-teman mesti tahu, kalau cat itu ada yang namanya binder, ada yang namanya toner, toner itu apa? Tinder ya? Atau pigment sama ya? Pigman sama nggak? Ya, kurang lebih sama lah. Pigman, toner, tinter, dicampur ke binder, dan ini adalah produk 2K. Dua komponen. Berarti cat ini ada dua komponen, berarti ada hadernya. Nah, ada beberapa bengkel, yang mungkin, ngakal-ngakalin, clear-nya itu ditinting warna hitam. Iya, ada yang kayak gitu. Iya, tapi problemnya, clear itu tidak bisa ditinting. Ketika ditinting, dia bakal popping. bakal ada gelembung. Dan itu nggak bisa nempel direct ke stainless atau ke chrome. Kalau misalnya karena jet steam, atau karena mungkin kayak dicuci, pakai kanebo, microfiber, bisa rontok. Iya, iya, iya. Cat kita ini, ini adalah benar-benar cat. Jadi, ini benar-benar paint, bukan clear coat ditinting, juga bukan primer ditinting. Beda. Hmm, berarti ketahanan UV-nya pun bisa dipastikan bahwa ini jauh lebih kuat. Oke, nah, kalau ngomongin soal UV, sebenarnya gini, ini kan cat candy ya, transparan ya. Cat candy itu ada dua. Satu adalah dye base, satu lagi adalah pigment base. Yang cat dye base, relatif lebih murah. Hmm. Tapi kalau kena jebur matahari terus-menerus, mungkin satu-dua bulan, warnanya udah hilang. benar-benar hilang. Kalau yang pigment base, permanen. Hmm. Cat ini adalah pigment base. Nah, teman-teman yang cari transparan, ya kan demen nih kita ya, cowok-cowok demen yang transparan, yang bening-bening, kelihatan apa yang kata-kata dalam gitu kan. Nah, ini soal-kata alternatif yang bagus banget, kalau pengen teman-teman cari transparan, tapi yang long last. Jadi, bukannya kayak yang bisa dijual kan, dicampur-campur sama furnace, ada yang apa namanya, biar kalah-kalih dengan. Kalau ini emang mereka, didesain emang khusus untuk mewarnai permukaan yang chrome, atau kita pengen bikin efek seperti candy. Ya, jadi jangan ketukar-tukar teman ini berbeda sendiri, kalau teman-teman ada yang ngomong, ah, itu udah ada teknologinya. Ya. Jamin itu teknologi yang udah kemarin, ini teknologi baru yang masuk nih, seperti itu. Dan ini sebenarnya, nggak cuma di otomotif ya, karena sekali bisa dipakai otomotif, untuk eksterior, ini juga bisa dipakai untuk eksterior bangunan, building, home, office, maupun interior dari building. Oh gitu kok. Jadi nggak cuma ada di otomotif aja nih? Nggak. Jadi kalau misalnya ada furniture, buat teman-teman yang nonton nih, mungkin punya usaha interior, atau punya usaha yang, apa ya, stainless ya, yang exposed stainless itu ya kok ya? Iya, jadi untuk stainless, untuk aluminium fabrikator. Jadi mereka yang punya, apa ya, kerajinan untuk motong, assembling, aluminium, maupun stainless, untuk bikin railing tangga, untuk bikin pager. Jadi, kalau kita ngomong stainless, udah ada teknologi namanya PVD coating. PVD coating itu, platnya ukuran 1,2 x 2,4, di coating sama dia. Cuman problemnya satu, ketika dalam bentuk sheet, dalam bentuk lembaran, pasti kan dipotong. Nah, ketika dipotong, itu pasti grebes. Iya, dia punya sapi-sapingnya. Iya, kalau kita punya, teknologi kita berbeda. Berbeda gini, bikin dulu railingnya, bikin dulu furniture-nya, udah dipolis semuanya, udah beres, baru kita painting. Jadi, finish-nya pasti akan lebih perfect, lebih sempurna jauh. Iya, 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 iya. Karena ini kan bukan metode kayak powder coating teman-teman semua, kalau powder coating kan dipanasin. Ini nggak perlu suhu tertentu ya kok ya? Nggak perlu. Ruangan suhu biasa pun bisa di aplikasi. Air dry juga bisa. Dan tadi udah ngedengar, keringnya juga cepat banget ya kok? Kurang lebih sekitar, mungkin setengah jam lah. Setengah jam kering. Iya. Practical banget ya? Kalau buat manufaktur-manufaktur, interior, furniture, pakai banget sih ini. Nih, misalnya warna mejanya hitam, dikombinasi sama warna-warna rose gold kayak gini. Mewah banget. Cakep banget. Gila. Malah ini, kalau menurut gue nih ya, pelak-pelak di automotive ya, pelak-pelak polis, ya kan? Yang finishing-nya benar-benar chrome, mirror, pakai ini. Cakep banget ya. Bakal jadi mewah banget. Iya, iya, iya. Iya. Makanya gue nggak heran nih, sekarang kalau teman-teman perhatikan mobil-mobil yang baru nih, ke luar tahun 2023, itu banyak banget, chrome-nya tuh bukan pure chrome, tapi mereka udah ada semacam campuran warnanya, kalau biasanya kayak gitu. Iya. Nah, jadi memang ini perkembangan teknologi baru, di dunia otomotif, atau di dunia furniture, dimanapun itu, bahwa sekarang tuh chrome udah nggak begitu mainstream, teman-teman. Tapi chrome, dengan warna tertentu, itu baru yang very-very new. Kayak gitu. Di custom. Keren banget nih. Ini tertarik banget sih kok, buat coba nanti di white gloss, mungkin teman-teman, kalau ada yang nanya, oh saya mau cobain dong, di mobil saya. Nah, coba, biasa aku kontek ke white gloss, kita gimana, kalau kita boleh, boleh kerjain nggak ya ini? Harus, harus. Harus kerjain ya, supaya teman-teman tahu, kan barangkali ada yang punya perusahaan pabrik, kernicara, kalau gue cobain dulu nih, mungkin punya sejarah apa, cobain gitu. Kalau mungkin sekarang, chrome-dilet tuh hanya warna hitam, ya kan, dilet. Tapi next itu bisa warna rose gold, bisa warna pink gold, bisa warna gold, warna blue. Nih, cakep banget. Ini aja yang black chrome itu ada beberapa alternatif, ada yang lebih ke coklat, ada yang lebih ke hitam, ini juga ada yang gold banget. Nah, cuma mesti tahu, Rik, pengerjaan, namanya ini kan candy ya, mungkin di bengkel itu, juga nggak bisa terlalu murah kosnya. Karena namanya candy itu, ketika di spray, dia agak, nggak gitu, bukan kayak solid. Kalau warna solid kan, sekali di spray, nutup. Tapi kalau candy, mungkin agak, gimana ya, nggak, agak nyamar. Iya. Nanti, ditunggu sekitar 15 menit, di spray di kedua kali, dia lebih deep. Iya. Makin spray lagi, tiga layer, lebih deep lagi. Makin hilang juga dong, chrome-nya? Makin hilang chrome-nya? Iya. Tapi, warna yang kita mau, bisa kita dapat. Oke. Gitu. Berarti secara aplikator pun, harus betul-betul yang, orang-orang yang sudah tahu ya, kalau yang terlengkaran plastik, si warna-warna. Ya, warna apa sebetulnya? warna transparan inilah kita mau. Kona candy lah. Iya, seperti itu sih. Wah, keren sih. Ini ya teman-teman ya, emblem. Barangkali ada mobil nih, emblemnya mungkin, Honda ngapain, set pera? Nih, pakai warna merah chrome aja, lebih cakep. Jadi mungkin, kalau misalnya, gue boleh share dikit ya, kalau misalnya, bengkel sekarang, mungkin, kalau mereka ngecat red chrome, atau gold chrome, itu belum bisa. Ya, yang mereka bisa adalah, di amplas, dirusakin chrome-nya, lalu mereka epoxy, lalu di base warna merah, atau warna gold, terus di clear lagi. Iya. Ini enggak usah, benar-benar hanya chrome parts-nya, dibersihkan, di-de-grease, terus langsung disemprot. Ini benar-benar teknologi, gila banget, untuk di dunia painting nih. Lihat nih, Nissan kayak gini nih, biru. Teman-teman punya warna biru, cakep nih, gue mau kasih lihat ya, warna yang paling gue suka, midnight blue. Yang kayak diwarna BMW, atau Lexus, nih, midnight blue, candy, keren banget. Gue kalau punya mobil ya, nanti Nova gue, murnya gue kasih warna ini nih, midnight blue, cakep banget. Ini juga warna-warna yang lain nih, yang gue suka ya. Kalau ini sih gue, cewe banget sih, kayaknya warna BRB nih, lagi nge-trend sekarang, mau filmnya nih. Wah cakep banget ya, apalagi nih, ini gold, campurin nih, jadi warna Iron Man. Atau nggak kasih warna kuning ini, untuk list-listnya. Ih, cakep banget ya. Ini benar-benar anti mainstream banget sih, kalau teman-teman mau yang anti mainstream, langsung deh, mobilnya dibikin, di red chrome, tapi pakai produk ini. Iya. Gitu, namanya belum ada. Belum ada namanya. Ini kita gak on part. Tapi, tapi bisa didapatkan di wet gloss. Di wet gloss. Nanti lagi. Nah, jadi pasti gue yakin teman-teman, penasaran nih, seperti apa sih aplikasinya. Jangan-jangan, kita dari tadi ngobrol, cuma nge-urgi dulu ya kok ya. Iya. Baik, kita pengen kasih lihat teman-teman, bagaimana cara aplikasinya. Yes. So, stay tune terus, karena di next video, kita akan bahas, bagaimana cara mengaplikasi, secara singkat, untuk produk-produk ini, dalam permukaan cat. Kita akan coba di mana kok? Di emblem ya? Di emblem, kita harus siapkan dua parts, sama mungkin di aluminium, dan di stainless. Dan di stainless. Karena gini, produk ini punya keunggulan, dia bisa ngecat di atas chrome, di atas stainless, di atas aluminium, tanpa sanding, tanpa primer. Itu yang bikin, iya, tanpa sanding, tanpa primer ini, yang tidak bisa dilakukan oleh cat lain. Oke. Gak sabar nih. Gak sabar, pengen menunggu, pengen melihat seperti apa proses pengerjaannya. So, stay tune terus, buat teman-teman yang belum, subscribe channel gue, please subscribe channel gue, Miefe Jonathan, jangan lupa like, komentar, dan share. Dan Komarco juga ada, Koko Marco, Coco Marco. Jangan lupa ya, ada di bawah ini. Yang belum follow IG gue, please follow IG gue, at wetgloss, tiktoknya, at wetgloss.id. Tapi untuk kali ini, teman-teman mungkin udah, familiar sama Komarco ya, karena Komarco ini, salah satu, masalah itu satu-hatunya, owner dari, Raptor di Indonesia, atau UPOL. Berarti kalau ini apa? Follow-follownya, follow gak ada follow-followan nih kayaknya kok. Follow-nya mungkin, The Refinish Specialist. Refinish Specialist. Jadi kalau ada yang mau nanya, pengen beli bahannya, bisa langsung kontak Komarco, walaupun gue tahu bahannya belum tersedia, banyak. Belum untuk umum. Belum untuk umum. Paling itu aja, video kali ini, kita akan lihat seperti apa, video berikutnya, kita akan coba demo, gue Miefe Perjanatan, dan Komarco, pamit urudiri, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Ejek Abadi. Tidak perlu dipernis, tapi kalau mau dipernis lagi, supaya lebih glossy lagi, boleh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih.